Anak harimau jilid 4. Peristiwa di tepi telaga. Kakek bertelinga tunggal itu segera membuang gelang besi di tangannya dan mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Suara tertawanya keras dan mengerikan, membuat siapapun yang mendengar merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Lan Si Giok merasa terkejut sampai duduk termangu-mangu, untuk sesaat lamanya dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Menanti kakek itu telah berhenti tertawa, ia baru berseru agak tergagap. Empek, kau! Sebelum habis Lan Si Giok berkata, si kakek bertelinga tunggal itu telah tertawa tergelap kembali. Hahaha aku hendak menggunakan care ini untuk menunjukkan betapa lihainya aku oh Tinsan. Sekarang Lan Si Giok baru mengerti, rupanya kakek itu bertujuan untuk merusak pintu masuk makam raja tersebut, agar orang yang mencuri pedang tewas terkurung di dalam makam tersebut. Berpikir sampai di situ, dia lantas berseru. Tapi, bukankah di dalam makam terdapat pula tombol rahasia untuk membuka pintu tersebut? Hahaha, bocah bodoh, jika tombol di depan sudah putus, yang di dalam pun ikut rusak, sebab rantai itu kan saling berhubungan satu sama lainnya, selah Oh Tinsan sambil tertawa seram. Lan Si Giok menjadi gugup, mendadak sambil melompat bangun serunya cemas. Tapi empek pakaian ku masih berada dalam ruangan dalam. Ah ah ah, apalah artinya pakaian? Biar lain kali enci cumu yang buatkan pakaian baru buat dirimu. Tapi di sana masih ada pula senjata rahasia andalan ayahku Hong Simli yang gintan, semuanya berada dalam buntalan. Empek akan mewariskan segenap kepandaianku kepadamu. Kepandaian empek justru jauh lebih hebat daripada kepandaian peluru perak ayahmu itu. Sudahlah, kau tak usah memikirkan soal itu lagi. Selesai berkata dia lantas menarik tangan Lan Si Giok sambil menambahkan. Hayo berangkat, kita bersama-sama mencari bibiwanmu lebih dulu. Dia lantas menarik tangan bocah itu berlalu dari sana. Walaupun Lan Si Giok merasa tak senang hati, tapi setelah pintu makam tertutup, dia tahu gelisah pun percuma, terpaksa sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya ia mengikuti di samping kakek tersebut. Dalam hati kecilnya, dia yakin kalau orang mencuri pedang dan kotak kecil itu sudah berhasil keluar dari makam, itu berarti tindakan yang dilakukan empek bertelinga tunggal hanya sia-sia belaka. Sebaliknya berbeda dengan jalan pemikiran Oh Tin San dia mengira pencuri itu masih bersembunyi dalam kuburan dan mencuri dengar pembicaraan Lan Si Giok, terutama tentang jejak kotak kecil tersebut. Begitulah, setelah keluar dari kompleks makam raja-raja, mereka lantas menelusuri jalan-jalan kecil menuju ke depan. Sepanjang jalan, Lan Si Giok memperhatikan sekejap pemandangan di sekitar kompleks makam itu dengan pandangan sayu, ia merasa pemandangan di sekeliling. Tempat itu seakan-akan telah berubah, berubah menjadi lebih mengenaskan daripada kematian ibunya dulu. Sekarang, ayahnya yang dicintai pun telah tiada, suasana riang gembira yang masih mencekam perasaannya kemarin, kini telah berubah menjadi kesedihan yang luar biasa. Teringat akan kematian ayahnya, dia pun teringat pula pada masalah siapakah musuh besar pembunuh ayahnya. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dengan cepat tanyanya, Ampek, menurut pendapatmu, mungkinkah orang yang mencuri pedang itu adalah orang yang telah membunuh ayahku? Agaknya Oh Tin San sendiri pun sedang membayangkan kembali peristiwa yang baru, di alaminya, mendengar pertanyaan tersebut dia ragu sejenak, kemudian sahutnya. Yee, kemungkinan saja benar, mungkin memang dia mendengar itulan si Giyok segera berkerut kening. Pikirnya, andai kata orang yang membunuh ayah adalah orang yang mencuri pedang, berarti sekalipun, ku pelajari segenap ilmu silat yang dimiliki Impek juga percuma, toh pempek sendiri pun bukan tandingannya berpikir sampai di situ, dia lantas bertekad untuk mencari tokoh persilatan lain untuk belajar silat darinya. Sementara dia masih termenung, mendadak terdengar Oh Tin San menegur dengan suara dalam. Giyok Ji, apa yang sedang kau pikirkan? Oh oh aku sedang berpikir, dengan kepandaian silat Impek yang begitu lihai pun, kau tidak merasa ada orang menguntit di belakangmu, hal ini menunjukkan kalau kepandaian silat yang dimiliki orang itu luar biasa sekali. Merah padam selembar wajah Oh Tin San mendengar ucapan tersebut, ia segera tertawa dingin, lalu katanya, HMMM, kalau kerjanya hanya main kuntit, main sergap secara pengecut, meski berilmu tinggi juga tidak terhitung seorang Nghyong. Kemudian sambil mendengus marah dia percepat gerakan tubuhnya menuruni bukit tersebut. Lansi Giyok tahu kalau Impeknya lagi marah, maka dia pun tak berani banyak berbicara lagi, sambil memperketat larinya dan menyusul ke sisi tubuh kakek itu. Setelah turun dari bukit, sebuah sungai kecil terbentang di depan metu di depan sungai merupakan sebuah kompleks tanah pekuburan yang telah terbengkalai. Ketika tiba di tepi sungai, Oh Tin San sama sekali tidak berhenti, melejit ke udara untuk menyeberanginya. Terpaksa Lansi Giyok ikut mengejutkan badannya dan menyusul pula dari belakang. Tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik metu Oh Tin San, dia seperti teringat akan sesuatu, mendadak bentaknya keras-keras. Giyok Ji berhenti. Seriaya berseru keras, dia segera menghentikan gerakan tubuhnya lebih dahulu. Lansi Giyok segera menghentikan pula gerakan tubuhnya, tapi ia sudah terlanjur maju delapan dipa daripada empeknya. Dengan kening berkerut Oh Tin San segera mengawasi wajah Lansi Giyok yang putih segar itu lekat-lekat, sementara perasaan tertegun bercampur keheranan menyelimuti wajahnya yang jelek. Dihampirinya bocah itu dengan langkah lebar, kemudian diamatinya jalan darah sim kenghiat di antara alis metu Lansi Giyok lekat-lekat. Sampai lama kemudian ia baru bertanya. Giyok Ji, bagaimana rasamu sekarang? Ditatap sedemikian tajam oleh pempeknya, Lansi Giyok merasa jantungnya berdebar keras. Dia mengira empek bertelinga tunggal ini sudah tahu kalau obat busuk yang diminumnya telah muntah keluar, maka dengan ada takut-takut sahutnya. Sekarang aku merasa baik sekali empek, benar-benar sangat baik, bahkan tenaga dalamku telah memperoleh kemajuan yang cukup pesat. Sekali lagi Oh Tin San mengamati keninglan si Giyok dengan metu susatnya, betul juga ia tidak menjumpai gejala keracunan di antara wajah bocah tersebut. Malah sebaliknya dia nampak lebih cerah lebih bersemangat dan matanya lebih tajam, bahkan ilmu meringankan tubuhnya tidak kalah-kalau dibandingkan dengan kemampuan sendiri. Itu berarti dibalik kesemuanya itu pasti ada hal-hal yang luar biasa sekali. Maka sambil manggut-manggut pura-pura menaruh perhatian khusus dia menuding ke arah sebuah bompai, batu nisan, yang tergeletak tak jauh dari situ, lalu katanya dengan serius. Coba bacoklah batu nisan ini. Lan si Giyok merasa amat tegang, dia khawatir empeknya merasa tidak puas dengan hasil yang diperolehnya, maka setelah mengiakan, sambil menghimpun tenaga sebesar. Sepuluh bagian, pelan-pelan dia berjalan mendekati batu nisan tersebut. Oh Tin San makin tercengang lagi ketika melihat jalan darah Tianteng Hiat di tubuh Lan si Giyok tidak menunjukkan gejala hijau ke hitam-hitaman sewaktu menyalurkan tenaga, ia tidak habis mengerti apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Dalam pada itu, Lan si Giyok sudah berhenti pada tujuh langkah di depan batu nisan tersebut. Sambil mengawasi batu nisan itu lekat-lekat, tenaga dalam yang dihimpun ke dalam telapak tangan kanannya makin diperkuat, ia berharap batu nisan tersebut bisa dihajarnya sampai hancur menjadi dua bagian. Maka diiringi bentakan nyaring, telapak tangan kanannya sekuat tenaga diayunkan ke bawah. Belah am di antara ledakan keras yang terjadi, asap hijau mengepul di antara percikan batu dan pasir. Lan si Giyok menjadi tertegun, dia tak tahu bagaimana caranya untuk menarik kembali telapak tangan kanannya yang telah dilontarkan ke depan tersebut. Paras muka Oh Tinsan kontan saja berubah hebat, mimpi pun dia tak menyangka kalau Lan si Giyok memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna, bahkan pengaruh racun kejicui bang HWKH Ingo Tokwan, pil panca bisa pembawa hawa ngantuk dan bodoh, kehilangan kemampuannya. Setelah berhasil menenangkan hatinya, Lan si Giyok merasa terkejut bercampur gembira, mendadak dia membalikan badannya dan menubruk ke arah Oh Tinsan sambil bersorak-sorai. Melihat itu buru-buru Oh Tinsan menunjukkan sikap senyum dan ramahnya, bahkan menyambut kedatangan bocah itu dengan uluran tangannya. Begitu menubruk masuk ke dalam pelukan kakek itu, Lan si Giyok segera berteriak memanggil nama Empeknya dengan penuh kegembiraan. Empek Oh Oh Oh, Empek! Oh Tinsan pura-pura turut tertawa gembira, katanya, Giyok Ji, bakatmu bagus, tulangmu baik asal mau belajar. Dengan bersungguh hati, niscaya segenap kepandayan silat. Empek yang lihai dapat kau pelajari semua. Berbicara sampai di situ, tangannya meraba bahu, kepala dan punggung bocah itu, kemudian sambil tertawa dia baru bertanya. Giyok Ji, apakah tenaga pukulanmu dulu dapat menghancurkan batu Nisan ini? Sambil mendengarkan kepalanya yang basah karena air matuk kegirangan, Lan si Giyok menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, dulu aku hanya sanggup menghantam, batu Nisan itu hingga terbelah menjadi dua, tapi selamanya tak pernah menimbulkan ledakan yang menghancur lumatkan batu Nisan tersebut. Oh Tinsan makin berkerut kening sementara dalam hatinya merasa terkejut, dia lantas menduga Lan si Giyok pasti sudah menjumpai sesuatu penemuan aneh ketika ia meninggalkannya seorang diri tadi. Maka dia pun kembali tertawa terbahak-bahak pura-pura gembira. Belum sempat dia bertanya lagi, tiba-tiba berkumandang suara rintihan penuh rasa kesakitan dari sisi tempat itu. Lan si Giyok segera menangkap suara itu, dengan wajah terkejut bercampur heran tanyanya, kepada Oh Tinsan. Empek, suara apakah itu? Oh Tinsan tidak menjawab pertanyaan itu, hanya sepasang matanya yang tajam memperhatikan sekeliling tanah pekuburan itu dengan seksama dan amat berhati-hati. Sekali lagi terdengar suara rintihan, kali ini suara tersebut kedengaran berasal dari balik sebuah kuburan bobrok. Sambil membentaknya ringlan si Giyok segera menubruk ke arah mana datangnya suara tersebut. Begitu sampai di tempat tujuan, paras mukanya segera berubah hebat. Ia tak menyangka kalau di dalam kuburan yang terbengkalai dan peti mati, yang hancur bakal ditemukan sesosok tubuh manusia yang penuh bermandikan darah segar. Orang itu mengenakan pakaian kasar dengan jenggot pendek di bawah dagunya, muka ceking yang berbentuk segitiga pucat pias tak nampak warna darah, terutama sekali atas ubun-ubunnya yang tumbuh sebuah bisul besar, membuat tampangnya kelihatan aneh sekali. Belum lagi Lansi Giyok mengajukan sesuatu pertanyaan. Tiba-tiba terasa bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu Oh Tinsan sudah melewati dari sisinya dan menghampiri orang itu. Paras muka Oh Tinsan nampak pucat pias pula seperti mayat, sementara sepasang metu sesatnya berkedip-kedip tanpa tujuan. Agaknya waktu itu orang yang terluka tersebut telah mendengar suara manusia, pelan-pelan dia pun membuka kembali sepasang matanya dengan sayu dan lemah. Ketika orang itu berjumpa dengan Oh Tinsan, sorot matanya semakin memancarkan rasa kaget dan gelisah, bibirnya yang pucat pias gemetar tiada hentinya, kulit mukanya mengejang terus. Dia seperti hendak mengucapkan sesuatu kepada Oh Tinsan, tapi seperti pula merasa ketakutan setengah mati. Lansi Giyok sangat tidak mengerti menghadapi kejadian seperti itu, baru saja dia hendak berjongkok untuk mengajukan pertanyaan, mendadak terdengar Oh Tinsan membentak keras. Jangan kau sentuh dia. Lansi Giyok amat terperanjat, serta merta dia melompat bangun dengan perasaan tak menentu. Paras muka Oh Tinsan kelihatan berubah sangat aneh, matanya yang sesat berkeliaran kesana kemari dengan panik, akhirnya dengan suara rendah tapi tegang bisiknya. Cepat kau lari ke tepi sungai dan ambilkan sedikit air. Lansi Giyok tak berani berayal, dia tahu empek bertelinga satu hendak menyelamatkan orang itu, cepat-cepat dia lari menuju ke tepi sungai tersebut. Dengan cepat dia mengambil air dengan sepasang tangannya, kemudian cepat-cepat lari balik ke tempat semula. Tapi ketika ia tiba di situ, tampak olehnya Oh Tinsan sedang memandang ke arah peti mati itu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Lansi Giyok merasa amat terperanjat dia tahu gelagat tidak beres, cepat-cepat di hampirinya peti mati itu, ternyata orang tersebut sudah tewas dalam keadaan mengerikan. Wajahnya masih diliputi oleh perasaan kaget dan marahnya, sementara sepasang matanya membalik ke atas. Ketika melihat pula wajah Oh Tinsan, meski sikapnya jauh lebih tenang namun air keringat nampak membasai jidat serta hidungnya. Dengan perasaan tak habis mengerti Lansi Giyok segera bertanya, Empek, mengapa orang itu mati? Oh Tinsan segera menghela nafas panjang, katanya dengan sedih. Luka yang dideritanya kelewat parah. Seriaya berkata, tanpa terasa dia menyek air keringat yang membasai jidatnya, setelah itu ujarnya lebih jauh. Anak Giyok, mari kita pergi. Sampai di situ, dia lantas membalikkan badannya siap berlalu dari situ. Empek apakah kita tak akan menguburnya lebih dulu serulan si Giyok dengan gelisah. Mendengar itu, Oh Tinsan segera menghentikan langkahnya sambil membalikkan badan, kemudian setelah memandang ke arah Lansi Giyok, katanya, Sungguh tak kusangka kasih bocah berjiwa ksatria dan penuh rasa kemuliaan, baiklah, pergilah kau untuk mencari beberapa buah peti mati yang sudah rusak. Lansi Giyok tidak menjawab, dia segera pergi mencari kayu. Melihat itu, Oh Tinsan segera mencibirkan sekulung senyuman dingin yang menggidikan hati. Lansi Giyok merasa tidak habis mengerti, tapi dia lantas menduga mungkin empeknya menggerutu kepadanya karena banyak urusan, maka dia pun tidak memikirkan persoalan itu di dalam hati, papan peti mati yang berhasil dikumpulkan itu lantas dijajarkan ke atas tanah. Mendadak, mencorong sinar metelan si Giyok dengan wajah berubah hebat, ia membuang kayu peti mati yang masih dipegangnya tadi dan segera berjongkok. Ia menyaksikan gumpalan darah membasai iga kiri orang itu, ternyata pada tulang iga ketiga di bawah ketiak kirinya terdapat sebuah mulut luka sebesar buah to. Dengan cepat Lansi Giyok menjadi sadar kembali, tampaknya orang inilah orang yang kena tertusuk oleh senjata gurdi emas dari balik dinding ruangan semalam, mungkin oleh si manusia bermata satu itu dia dibuang di sana. Maka seraya mendongakan kepalanya, dia berkata kepada On Tinsan Empek tampaknya orang inilah yang tanpa sengaja dilukai oleh si bayangan setan bermata tunggal dengan senjata gurdi emas semalam. Tanda petik. Oh Tinsan berlagak seakan-akan terkejut bercampur keheranan, kemudian sorot metunya dialihkan ke tubuh mayat tersebut dan tidak berkata apa-apa lagi. Coba kalau Empek berhasil menolong jiwa orang ini, keadaannya pasti akan lebih baikkan serulan si Giyok kemudian sambil mengawasi mayat tersebut. Mengapa tanya Oh Tinsan seperti tak mengerti? Sudah pasti orang ini mengetahui siapakah pembunuh. Terkutuk yang telah membinasakan ayahku. Sembari menggumam dia lantas bekerja keras untuk mengebumikan jenazah orang itu. Dengan tenang Oh Tinsan memperhatikan Lansi Giyok bekerja, dia tidak berbicara pun tidak berkutik, seakan-akan benaknya penuh dengan persoalan. Menanti Lansi Giyok selesai bekerja, dia baru berkata lagi. Mari kita pergi. Sambil berkata, ia lantas berjalan paling dulu. Lansi Giyok memandang sekejap ke arah peti mati yang sudah tertutup rapat itu, kemudian baru menyusul di belakang Oh Tinsan empek, apakah kau kenal dengan orang ini? Tanyanya kemudian dengan perasaan ingin tahu. Oh Tinsan termenung dan berpikir beberapa saat, kemudian baru sahutnya. Aku tidak kenal dengan orang ini, tapi kalau dilihat dari ciri khas wajahnya yang berbentuk segitiga, beralis lebar, kepalanya ada benjolan daging, tampaknya dia mirip sekali dengan Tu Chok Siu, binatang bertanduk tunggal, si Ogi titik. Koma. Hampir sejalan si Giyok menjerit tertahan setelah mendengar nama orang itu, diam-diam dia merasa keheranan, kenapa gelar yang digunakan orang-orang itu semuanya menggunakan kata Tu. Si metu, tunggal, si lengan tunggal, si kaki tunggal, si tanduk tunggal, masih ada apa tunggal lagi? Tiada hentinya dia berpikir di dalam hati kecilnya titik. Mendadak, berkedip sepasang metelan si Giyok, sekujur badannya menggigil keras, ketika ia mendungakan kepala tampak olehnya Ohtin San sudah berada puluhan kaki jauhnya di depan sana. Sekarang dia telah dapat menenangkan kembali hatinya, maka tubuhnya segera bergerak lagi ke depan, sementara sepasang matanya yang jeli mengawasi terus telinga Ohtin San yang tinggal satu itu. Lan si Giyok mempunyai persoalan di dalam hati, maka dia pun mengerahkan segenap kekuatannya untuk melakukan perjalanan, tak selang berapa saat kemudian ia telah berhasil menyusul si kakek itu. Sekali lagi dia mendungakan kepalanya memperhatikan telinga Ohtin San yang tinggal satu, kemudian bibirnya bergetar beberapa kali seperti menggumamkan sesuatu. Tapi, bagaimanapun juga dia merasa tak punya keberanian untuk menanyakan julukan dari Mpeknya ini, tapi ingatan lain berkecamuk pula dalam benaknya untuk menyanggah jalan pemikiran yang pertama. A-A-A-A masa Mpek pun mempunyai julukan yang mempergunakan julukan Tu. Sementara ingatan itu masih melintas di dalam benaknya, kedua orang itu sudah berjalan keluar dari hutan, di depan Mek Tu sekarang terbentang persawahan dan hutan bambu. Ohtin San mendungakan kepalanya memandang sekejap matahari yang telah condong ke barat, lalu tanyanya dengan suara lembut. Giyok Ji, kita harus menuju ke arah mana? Lan Si Giyok mengamati sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sambil menunjuk ke arah Tenggara sahutnya. Telusuri jalanan kecil itu menuju ke arah Tenggara dengan gembira Ohtin San mengangguk, lalu serunya. Dengan nada tak sabar. Giyok Ji, mari kita lakukan perjalanan dengan sepenuh tenaga. Sambil berkata dia segera berangkat lebih dulu. Sambil berjalan cepat, tiada hentinya Lan Si Giyok berpikir, setibanya di rumah Bibi Wan nanti, bagaimanakah caranya ia mengisahkan peristiwa tragis yang telah menimpa ayahnya. Selain itu, dia pun hendak memohon kepada Bibi Wan untuk mengeluarkan kotak kecil itu, dia ingin memeriksa sendiri isinya apakah benar sejilid kitab hutbun cinkeng yang diidamkan oleh setiap umat persilatan. Dia hendak menuturkan pula semua kisah kejadian yang dialaminya di makam kuno, dia akan menerangkan pula orang-orang yang mencurigakan itu satu persatu, agar Bibi Wan nya bisa menganalisa dan menyimpulkan siapa gerangan musuh besar yang telah membinasakan ayahnya. Kemudian, dia pun membayangkan kembali si empek bertelinga tunggal itu. Mendengarkan kepalanya, ia saksikan empek bertelinga tunggal itu sudah berada puluhan kaki di depan sana, kalau dilihat dari bayangan punggungnya, tampak kalau empeknya itu pun sedang termenung. Di kejauhan sana sudah muncul sebuah dusun nelayan, di samping dusun merupakan sebuah telaga yang luas, itulah telah gahwan yang cu. Lansi Giok menyaksikan Oh Tin San bergerak makin lama semakin cepat, jarak mereka pun makin lama selisih semakin jauh. Dia tak berniat untuk menyusulnya karena pada detik itu pula dia sedang mempertimbangkan perlukah mengajak empeknya berkunjung ke rumah Bibi Wan nya. Sekalipun Oh Tin San telah membeli hiyo dan memeluk jenazah ayahnya sambil menangis terseduh-seduh, bahkan membantunya sehingga ia memperoleh tenaga dalam yang hebat, tapi sekarang dia mulai merasakan banyak hal yang mencurigakan. Yee-aa, pada hakikatnya pukulan hatin yang dirasakan Lansi Giok akibat peristiwa yang terjadi semalaman ini terlalu berat, terlalu banyak, persoalan yang dihadapinya pun kelewat banyak. Benar, dia adalah seorang anak yang cerdas tapi sebelum hatinya menjadi tenang kembali rasanya mustahil baginya untuk memecahkan rentetan teka-teki yang dihadapinya sekarang. Mendadak ia mendengar Oh Tin San sedang menegur dari depan sana. Giok Ji, apa yang sedang kau pikirkan? Suaranya agak gemetar, seperti lagi menahan rasa kaget yang luar biasa. Mendengar teguran itu, Lansi Giok segera menghentikan gerakan tubuhnya sembari menengadah. Entah sedari kapan, Empek bertelinga tunggalnya telah berhenti di pinggir jalan. Ia menjumpai paras muka kakek itu pucat ia seperti mayat, perasaan tegang dan takutnya amat tebal menyelimuti wajahnya, dengan perasaan tidak habis mengerti dia lantas berkata. Empek, ada urusan apa? Giok Ji, dapatkah handai kata kita tak usah melewati kampung nelayan ini? Tanya Oh Tin San sambil berusaha untuk menenangkan hatinya. Tergerak hatilan si Giok setelah mendengar ucapan tersebut, sinar matanya segera dialihkan ke depan. Ternyata mereka sudah tiba di kampung nelayan di mana dia berkelahi dengan si bocah hitam kemarin, maka tanyanya, Kau maksudkan kampung nelayan ini? Ya apakah kita bisa tak usah melewati tempat ini dengan cepat anak itu menggeleng? Tidak mungkin, karena aku hanya kenal sebuah jalanan ini saja. Belum habis anak itu berbicara, Oh Tin San kembali menukas dengan perasaan cemas. Bibi Wanmu itu sebetulnya tinggal di dusun apa-apa nama dusun itu aku kurang tahu, tapi aku tahu. Rumah yang didiami Bibi Wan dalam dusun tersebut. Perasaan gelisah dan marah menyelimuti wajah Oh Tin San, keningnya yang kelimis bekernyit. Lama kemudian dia baru bertanya lagi. Dahulu, bagaimana caramu untuk pergi ke sana? Lansi Giok tidak begitu memperhatikan maksud dari pertanyaan itu, segera jawabannya. Dulu, ayah melukiskan sebuah peta jalan untukku, dan aku pun berjalan mengikuti peta tersebut. Mencorong sinar tajam dari balik Mat Oh Tin San setelah mendengar perkataan itu, selintas rasa kejut bercampur girang, menghiasi wajahnya yang jelek, serunya cepat. Mana peta itu sekarang? Tak sabar dia lantas mengulurkan tangan kanannya yang kurus kering. Sekali lagi Lansi Giok menggelengkan kepalanya berulang kali. Sayang peta itu sudah diminta oleh Bibi Wan. Paras muka Oh Tin San kembali berubah hebat, sekarang wajahnya yang jelek tampak menyeringai seram tangan kanannya yang kurus gemerutukan keras, seakan-akan kalau bisa dia hendak mencekalan si Giok sampai mampus. Empek mengapa kita tidak pergi bersama saja serulan si Giok kemudian dengan perasaan tidak mengerti. Pelan-pelan air muka Oh Tin San berubah menjadi lembut kembali, senyum pun kembali menghiasi wajahnya, cuma di antara kerutan alis matanya masih nampak perasaan kaget dan gelisahnya. Giok Ji kembali dia berkata setelah melirik sekejap ke arah dusun. Kau boleh melanjutkan perjalanan lebih dulu, tunggu aku di depan dusun sana, sampai kita bertemu lagi, tahu. Walaupun Lan Si Giok tidak mengerti dengan maksud tujuan orang, tapi ia toh mengangguk juga. Oh Tin San segera menepuk bahu Lan Si Giok dengan hangat, lalu berkata lagi, Giok Ji, pergilah. Ingat, sampai kita bertemu lagi. Lan Si Giok mengiakan, dengan perasaan bimbang dan melanjutkan kembali perjalanannya memasuki dusun. Kini, dia sudah mulai menaruh curiga terhadap kakek bertelinga tunggal itu, terutama sekali wajah jeleknya yang berubah-ubah tak menentu, makin lama semakin menimbulkan perasaan muak di dalam hati kecilnya. Dia ingin sekali meninggalkan kakek itu, tapi dia pun berharap bisa mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi, meski ilmu silat empek itu tidak begitu lihai, paling tidak setiap bulan setelah menelan pil hitam yang busuk dan amis, tenaga dalamnya akan memperoleh kemajuan yang cukup pesat. Ia memang dapat merasakan manfaatnya, paling tidak tenaga dalam yang dimilikinya sekarang berapa tingkat lebih dasyat daripada kemarin. Berpikir sampai di situ, diam-diam ia merasa berterima kasih sekali terhadap jasa empeknya, maka rasa curiga dan muaknya pun turut lenyap tak berbekas. Hanya saja, dia masih tidak habis mengerti mengapa empeknya menunjukkan sikap yang begitu tegang dan gelisah, bahkan menampik untuk bersama-sama melalui dusun nelayan itu. Sementara otaknya berputar tanpa terasa ia sudah tiba di depan dusun, ketika mendongakan kepalanya ia menjadi amat terperanjat. Kurang lebih lima kaki di hadapannya, di bawah sebatang pohon besar, duduklah si kakek berjubah kuning yang pernah dijumpainya semalam. Dengan wajah penuh senyuman kakek berjubah kuning itu duduk di atas sebuah batu hijau dan sedang mengawasinya dengan lembut, wajahnya yang merah dan penuh keramahan tampak berwarna merah bercahaya di bawah sinar matahari sore. Lansi Giok sama sekali tak menyangka kalau begitu masuk ke dusun nelayan itu, dia lantas berjumpa dengan kakek berjubah kuning tersebut. Sekalipun dia sedang membutuhkan keterangan dari kakek berjubah kuning itu tentang sebab-musabab yang sebenarnya dari kematian ayahnya serta asal-usul orang-orang yang julukannya dimulai dengan huruf tu tersebut. Tapi sekarang ia tak dapat melakukannya, dia harus berangkat ke rumah kediaman bibiwannya bersama empek bertelinga tunggal satu. Teringat akan empek bertelinga tunggal itu, kembali tergerak hatinya, jangan-jangan Oh Tinsan kenal dengan kakek berjubah kuning itu? Atau mungkin di antara mereka terikat dendam kesumat? Berpikir sampai di situ, serta merta di alantes berpaling ke arah belakang, tapi bayangan tubuh Oh Tinsan sudah lenyap tak berbekas. Menanti dia berpaling lagi, kakek berjubah kuning itu telah berada di depan tubuhnya. Waktu itu dia sedang memandang Lansi Giok sambil tertawa terbahak-bahak, lalu tegurnya dengan ramah. Nak, apakah kau datang untuk mencari diriku? Karena ditegur, mau tak mau Lansi Giok harus menghentikan langkahnya, dengan cepat dia menggeleng. Mengapa nak tanya kakek berjubah kuning itu sangat terkejut bercampur ke heranan? Sembari berkata, seperti sengaja tak sengaja dia melirik sekejap ke arah bawah di mana Lansi Giok berasal. Waktu itu Lansi Giok ingin buru-buru pergi ke tempat tinggal bibiwannya, dia pun takut empek bertelinga tunggal itu menunggu kelewat lama di depan dusun sana. Ditambah pula dia memang mencurigai si kakek berjubah kuning sebagai salah seorang yang turut ambil bagian dalam persekongkolan peristiwa pembunuhan terhadap payahnya, maka dengan nada mendongkol dia berkata, Mengapa? Apakah aku harus memberitahukan kepadamu? Sekarang aku ada urusan dan tak bisa banyak berbicara denganmu. Seriaya berkata dia lantas menghindari si kakek berjubah kuning itu dan berjalan menuju ke dalam dusun. Kakek berjubah kuning itu berkerut kening, wajahnya kelihatan agak gelisah, setelah memandang sekejap ke arah dusun, mendadak ia bangkit berdiri kemudian membentak keras. Manusia Jumawa, hari ini jika Lohu tidak memberi pelajaran kepadamu, kau pasti akan menganggap di dunia ini tiada hukum lagi. Sambil membalikan badan, ujung bajunya segera dikebaskan ke depan, menggunakan kesempatan itu kelima jari tangannya segera diayunkan ke depan menghajar jalan darah pewihiat di tubuh bocah tersebut. Lansi Giyok amat terkejut setelah mendengar seruan itu, ia tahu kalau bukan tandingan kakek berjubah kuning tersebut, terpaksa diakabur mengambil langkah seribu. Sayang serangan itu datangnya lebih cepat, di mana angin serangan berkelebat lewat, jalan darah pewihiatnya kena tertotok secara telat. Sepasang kakinya segera menjadi lemas dan bluk tubuh Lansi Giyok segera terjungkal ke atas tanah. Lansi Giyok merasa terkejut bercampur kaget, terkejut karena i satu musilat si kakek berjubah kuning itu sangat lihai, ternyata ia dapat menotok jalan darahnya yang telah digesarkan letaknya, malah karena dengan perbuatan ini, maka tak disangka lagi kakek berjubah kuning ini adalah salah seorang yang berkomplot untuk membunuh ayahnya. Semakin dipikirkan Lansi Giyok merasa semakin gusar, sambil menggertak gigi dia mengawasi kakek berjubah kuning itu dengan penuh kegusaran. Semakin dipikir Lansi Giyok merasa makin gusar, akhirnya sambil menggertak gigi dan melotot besar pelan-pelan dia menghampiri kakek berjubah kuning itu. Pada saat itu titik dari dalam dusun sana melesat keluar dua sosok bayangan manusia, satu berwarna hitam dan satu berwarna merah, dengan kecepatan bagaikan sambaran petir mereka meluncur tiba. Ketika Lansi Giyok berpaling, dia segera mengenali kedua orang itu sebagai si nona berbaju merah si Chai Soat dan si bocah hitam si Yauti Giyok adanya. Tampak si Yauti Giyok berlari mendekat sambil berteriak-teriak penuh kegembiraan. Suhu, suhu, kenapa sampai sekarang kau baru kembali, semalam Tiyolo Koko masih menunggu dirimu untuk minum arak. Lansi Giyok segera mendengus dingin, sepasang matanya yang merah karena mengawasi si Chai Soat dan si Yauti Giyok tanpa berkedip. Bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu mereka berdua telah tiba di depan mata, tapi ketika kedua orang itu menyaksikan Lansi Giyok yang tergeletak di tanah, kontan saja mereka jadi tertegun. Si Chai Soat membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, paras mukanya berubah beberapa kali, kejut dan girang menyelimuti wajahnya, segera teriaknya. Suhu, dialah Lansi Giyok yang ku maksudkan sebagai bocah lelaki yang tidak keroboh meski jalan darahnya tertotok. Paras muka si kakek berjubah kuning itu bercampur aduk takkaruan, terhadap ucapan dari bocah perempuan berbaju merah itu dia hanya mengiakan belaka. Kemudian kepada Siow Tigeou katanya dengan suara dalam. Tigeou, gusur dia pulang. Siow Tigeou segera mendenangkan hatinya lalu memburu ke depan Lansi Giyok, dengan kening berkerut dan menjura, katanya dengan suara lantang. Saudara titik. Tanda petik. Tak usah banyak bicara, cepat keusur pergi bentak kakek berjubah kuning itu gusar. Siow Tigeou amat terperanjat, buru-buru dia membungkukan badan dan membopong Lansi Giyok. Kemudian cepat-cepat membalikan badan dan berlalu dari situ. Jalan darah di tubuh Lansi Giyok sudah tertotok, seluruh badannya terasa lemas tak bertenaga, ia merasa seakan-akan tubuh mulai dari pinggang sampai ke bawah seperti sudah bukan menjadi miliknya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, selain gusar dia pun merasa takut, dia khawatir kalau lempek bertelinga tunggal itu tak berhasil menemukan tempat tinggal bibiwannya sehingga tiada orang yang bisa menyampaikan berita tentang kematian ayahnya. Ia tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki kakek berjubah kuning itu sangat hebat, setelah tertotok sekarang, untuk kabur mungkin jauh lebih sukar daripada naik ke langit, maka semakin dipikirkan dia merasa semakin mendongkol dan gelisah. Siow Tigeou benar-benar bertenaga besar bagaikan kerbau baja persis seperti namanya, sekalipun sedang membopong tubuh Lansi Giyok, ternyata ia masih bisa berjalan dengan langkah tegak. Dengan kening berkerut dan wajah serius kakek berjubah kuning itu pun mengikuti di belakang Tigeou, dia seperti merasa murung sekali karena masalah Lansi Giyok. Si Chai Soat, si gadis berbaju merah itu mengikuti di samping kakek berjubah kuning wajahnya yang cantik nampak pula diliputi perasaan amat gelisah dan cemas. Kini dia merasa menyesal, menyesal telah memberitahukan kepada gurunya bahwa Lansi Giyok tidak keroboh meski jalan darahnya tertoto. Dia masih ingat, ketika gurunya mendengar berita itu kemarin, paras mukanya segera berubah hebat, kemudian, setelah mencari tahu arah yang ditujulan si Giyok, dengan langkah tergesa-gesa dia menyusul keluar dusun. Sungguh tak disangka, ternyata bocah itu berhasil disusul oleh gurunya. Tapi dia percaya keselamatan jiwa Lansi Giyok sudah pasti tak akan terancam, karena dia tahu gurunya adalah seorang kakek yang salah dan sangat telas kasih terhadap siapapun. Dalam waktu singkat Siao Tigo sudah membopong Lansi Giyok memasuki hutan bambu dan tiba di depan sebuah pekarangan rumah. Lansi Giyok mencoba untuk memandang ke depan, ternyata rumah bambu itu berderet dikelilingi sebuah halaman yang luas. Lompat masuk bisik kakek berjubah kuning itu mendadak. Siao Tigo mengiakan, dia segera melompat ke tengah udara dan melayang masuk, kebalik dinding pekarangan, sekalipun di bahunya harus membopong tubuh Lansi Giyok, sewaktu kakinya mencapai permukaan tanah ternyata tidak menimbulkan sedikit suara pun. Lansi Giyok tak dapat berbicara, tak dapat berkutik, tapi diam-diam ia merasa kagum sekali atas kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Siao Tigo. Dengan membopong tubuh Lansi Giyok, Siao Tigo mengitari sebuah rumah bambu dan memasuki sebuah halaman kecil. Tigo berpaling dan memandang sekejap ke arah kakek berjubah kuning itu, kemudian dia berjalan masuk ke dalam ruangan sebelah timur. Sebelum Lansi Giyok sempat melihat jelas dekorasi yang berada dalam ruangan itu, tubuhnya sudah dibaringkan oleh Siao Tigo di atas pembaringan. Kakek berjubah kuning dan si Chai Soat segera menyusul pula ke dalam ruangan. Saat itulah mendadak terdengar suara seorang kakek yang tua dan serak bertanya, Apakah lociampu telah kembali? Sesosok bayangan tubuh yang tinggi besar telah muncul dari balik pintu ruangan. Lansi Giyok kembali memperhatikan orang itu, ia saksikan orang tersebut mempunyai perawakan badan yang tinggi besar dan berambut putih, alis matanya tebal, matanya besar, hidung singa dan mulut lebar, dia nampak gagah dan mentereng sekali. Kakek berjubah kuning itu segera membalikan badan sambil menyongsong kedatangan orang itu. Si Chai Soat dan Siao Tigo segera memberi hormat pula sambil memanggil Tioto Aku. Mendengar nama itu, Lansi Giyok segera tahu kalau orang yang masuk adalah ayah Tioto Akeng, yaitu orang yang dimaksudkan kakek berjubah kuning itu sebagai Huan Kang Chiong Leong, naga sakti pembalik sungai, Tio Lok Heng. Gerak-gerik Huan Kang Chiong Leong Tio Lok Heng terhadap kakek berbaju kuning itu sangat hormat, tapi begitu menyaksikan Lansi Giyok, paras mukanya segera berubah hebat, serunya dengan suara rendah. Loh Chiam Pua, ternyata kau benar-benar telah menemukan si Gur di emas titik. Belum habis Huan Kang Chiong Leong menyelesaikan kata-katanya, kakek berjubah kuning itu telah memberi tanda agar dia jangan berbicara lebih jauh. Tergerak hati Lansi Giyok, dia tahu yang dimaksudkan sebagai Huan Kang Chiong Leong adalah gelar ayahnya yaitu si Gur di emas peluru perak. Kalau ditinjau dari hal ini, bisa ditarik kesimpulan kalau Huan Kang Chiong Leong dan kakek berjubah kuning adalah pembunuh ayahnya. Sementara itu, Huan Kang Chiong Leong Tio Lok Heng telah memburu ke tepi pembaringan dan menatap wajah Lansi Giyok lekat-lekat. Setelah memperhatikan sekejap dengan gelisah, dia pun bertanya lagi kepada kakek berjubah kuning itu dengan ada hormat. Loh Chiam Pua, bila jalan darah bocah ini tertotok kelewat lama, apakah ia tak akan terluka? Tampaknya kakek berjubah kuning itu mempunyai kesulitan untuk diutarakan, maka setelah termenung sebentar, katanya lembut kepada si Chai Soat, gadis berbaju merah itu. Anak Soat, bebaskan totokan jalan darahnya. Dengan wajah merah dadu si Chai Soat mengiakan, lalu dengan kepala tertunduk mendekati pembaringan. Melihat si Chai Soat berjalan mendekat. Lansi Giyok merasa kehormatannya sebagai seorang lelaki merasa tersinggung, hawa amarahnya segera berkobar, dari balik sepasang matanya yang jelis segera terpancar keluar cahaya dingin yang menggidikan hati. Huan Kang Chiong Leong yang menyaksikan kejadian itu, paras mukanya segera berubah hebat, setelah memandang sekejap ke arah kakek berjubah kuning itu dia seperti hendak mengatakan. Tenaga dalam yang dimiliki bocah itu, tampaknya jauh melebih tingkat usianya. Sedang kakek berjubah kuning itu segera mengangkat bahu sambil manggut-manggut, agaknya banyak persoalan yang mencekam di dalam hatinya. Pada saat itulah, si Chai Soat telah berjalan ke depan pembaringan dan melepaskan lima buah pukulan berantai ke atas jalan darah meyabun hiat di tubuh Lansi Giok. Dua pukulan yang pertama tidak mengenai sasarannya, baru pada tepukan yang ketiga si Chai Soat baru menghajar jalan darahnya secara tepat. Setelah menarik kembali tangannya, dengan biji matu yang jelis si Chai Soat memandang sekejap ke arah Lansi Giok, lalu dengan jantung berdebar keras berjalan kembali. T.G.O, temanilah dia bermain-main, ingat, jangan tinggalkan tempat ini, pesan kakek berjubah kuning itu kemudian dengan wajah serius. Setiap orang pasti akan mengerti kalau kakek berjubah kuning itu sedang memperingatkan S.T.G.O agar jangan membiarkan Lansi Giok lari. S.T.G.O segera manggut-manggut dengan metu, terbelalak lebar. Tampaknya kakek berjubah kuning itu masih mempunyai banyak masalah lain yang hendak dirundingkan dengan Huan Kang Chiong Leong, begitu selesai meninggalkan pesannya, buru-buru dia berlalu. Mari kita pergi. Selesai berkata bersama Huan Kang Chiong Leong, buru-buru mereka tinggalkan ruangan itu. Si Chai Soat yang menduga Lansi Giok belum bersantap malam pun buru-buru ikut berlalu dari sana. Sepeninggal ketiga orang itu, S.T.G.O baru berpaling ke arah Lansi Giok sambil tertawa, kemudian tegurnya. Saudara, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ingin turun untuk berjalan-jalan? Sejak jalan darahnya bebas dari pengaruh totokan, diam-diam Lansi Giok telah mengatur napasnya untuk memeriksa seluruh tubuhnya, merasa dirinya segar bugar, hatinya segera tergerak, ia merasa bila ingin meloloskan diri dari mulut harimau, maka harus memperalat si bocah bermuka hitam ini. Maka dia duduk dan manggut-manggut, setelah itu turun dari pembaringan. Tiba-tiba S.T.G.O merasa ruangan di tempat itu terlalu gelap, dia segera mendekati meja untuk membesarkan lampunya. Melihat itu, mencorong sinar tajam dari balik metel Lansi Giok, dia merasa kesempatan baik tak boleh disiasiakan dengan begitu saja, maka setelah maju berapa langkah, dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat dia menotok jalan darah tidur di tubuh S.T.G.O. Waktu itu S.T.G.O sedang menyulut lampu dan sama sekali tidak melakukan persiapan apa-apa, mendadak dia merasakan datangnya ancaman, tahu-tahu jalan darah tidurnya sudah kena tertotok. Beluk tanda seru dia segera terjatuh ke tanah dan tertidur pulas. Berhasil dengan serangannya, Lansi Giok merasa semakin gugup, Pertama-tama dia mengendalikan dulu debaran jantungnya kemudian baru secara diam-diam menyelingap keluar dari kamar, lalu kabur ke belakang bangunan rumah itu. Waktu itu langit sudah gelap, bintang bertaburan di angkasa, cahaya rembulan bersinar redup menerangi seluruh jagad. Tiba di tepi pagar bambu, Lansi Giok menjejakan kakinya melambung ke angkasa dan melayang turun di luar dinding. Latak berarti mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk melarikan diri, sebab hal ini akan memancing perhatian dari si kakek berjubah kuning serta si raga sakti pembalik sungai. Dengan langkah yang sangat berhati-hati dan penuh kewaspadaan, anak itu menentukan arah tujuannya kemudian bergerak menuju keluar hutan bambu. Suasana di dalam dusun sunyi senyap, selain suara air telaga yang menubruk tanggul tiada kedengaran suara lain. Keluar dari hutan bambu itu, Lansi Giok merasakan matanya berkilat tajam, ternyata dia berada di luar hutan di mana Tioto Akeng sekalian berkelahi dengannya, sedang puluhan kaki lebih ke depan adalah jalan di tepi tanggul menuju ke tempat kediaman bibiwannya. Lansi Giok merasa gembira sekali, dia tak menyangka kalau kali ini bisa kabur dengan lancar dan cepat. Setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu dan yakin kalau si kakek berjubah kuning maupun si naga sakti. Pembalik sungai tidak mengejarnya, bocah itu segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan melesat ke atas tanggul telaga. Tiba di tepi telaga, dia segera menyembunyikan diri ke belakang sebatang pohon kemudian dengan sorot metu yang tajam memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu. Tapi selain air telaga yang hening dengan angin yang berhembus lewat menggoyangkan daun serta ranting, disitu tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Lansi Giok merasa gelisah bercampur tegang, apalagi tidak menjumpai empek bertelinga satu itu berada di sana, hatinya semakin gugup dan kalut. Ia segera mendongakan kepalanya memeriksa setiap cabang pohon yang tumbuh di sana, dia berharap empek bertelinga satu itu menyembunyikan diri di tempat itu. Mendadak titik suatu bentakan gusar yang penuh bertenaga menggema datang dari kejauhan sana. Tiga usi bocah ini kelewat jujur. Lansi Giok merasa terkejut sekali, karena suara itu berasal dari naga sakti pembalik sungai Tio Lok Heng. Dalam keadaan demikian ia tak sempat mencari simpek bertelinga tunggal lagi, cepat-cepat dia membalikan badan sambil kabur ke atas tanggul telaga. Tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya dia merasa kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya masih bukan tandingan kakek berjubah kuning, maupun si naga sakti pembalik sungai, bila sampai ditemukan jejaknya, belum sampai setengah li sudah pasti akan tersusul. Berpaling ke arah lain, dia menyaksikan di bawah tanggul di tepi telaga tertambat beberapa buah sampan kecil, ketika sampan-sampan itu saling bersentuhan segera menimbulkan suara benturan yang nyaring. Pada saat itulah titik terdengar suara ujung baju tersampok angin berkumandang datang dari arah hutan bambu. Lansi Giok semakin tegang setelah mendengar suara itu, dia tahu mustahil baginya bisa kabur, maka diputuskan untuk menyembunyikan diri untuk sementara waktu di atas sampan. Berpikir sampai di situ, buru-buru dia menuruni tanggul itu dan melompat naik ke atas sampan yang penuh dengan tali jerami, kemudian menggunakan tali tersebut untuk menutupi badannya. Bau amis ikan yang menusuk hidung dengan cepat menyelimuti sekeliling tubuhnya. Dalam keadaan demikian Lansi Giok tidak memikirkan hal semacam itu lagi, dengan kening berkerut dia membaringkan diri, pikirnya, hitung-hitung masih mendingan bau amis ini daripada bau busuk pil hitam pemberian simpek bertelinga tunggal. Ketika dia mencoba untuk memasang telinga, terdengarlah suara ujung baju terhembus angin itu sudah tiba di atas tanggul. Diam-diam Lansi Giok merasa amat terperanjat, jantungnya berdebar semakin keras, dia tidak menyangka kalau gerakan tubuh dari kakek berjubah kuning itu jauh lebih cepat berapa kali lipat dibandingkan dengan apa yang dia bayangkan semula. Mendadak suara itu terhenti di atas tanggul, menyusul kemudian kedengaran suara dari sinaga sakti pembalik sungai berkata dengan nada sangat gelisah. Lo Ciampual, menurut pendapat Boampual tak mungkin bocah itu lari ke arah telaga. Tak bakal salah, aku mendengar jelas sekali, mungkin dia baru mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya setelah keluar dari hutan bambu, sahut kakek berjubah kuning itu dengan nada pasti. Peluh dingin segera membasahi seluruh badan Lansi Giok, diam-diam ia bersyukur tidak mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya sedari dalam halaman rumah itu. Kemudian terdengar kakek itu berkata lagi. Waktu itu aku sama sekali tidak menyangka, tapi ia belum pergi jauh, kemungkinan besar masih bersembunyi di sekitar tempat ini titik. Lansi Giok semakin tegang lagi, saking takutnya dia sampai tak berani bernapas keras-keras, sementara jantungnya berdetak keras sekali, seakan-akan hendak melompat keluar dari rongga dadanya saja. Ia mencoba mengintip dari balik celah-celah tali, dari situ ia dapat melihat si kakek berjubah kuning serta naga sakti pembalik sungai di atas tanggul. Waktu itu dengan wajah serius si kakek berjubah kuning itu sedang memperhatikan sekeliling tempat itu, tangan kanannya mengelus jenggot tiada hentinya, dia seperti merasa cemas dan murung sekali atas kaburnya Lansi Giok. Sorot matanya yang semula ramah dan lembut, kini memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati. Naga sakti pembalik sungai Tiolog yang juga melototkan sepasang matanya bulat-bulat dengan wajah gusar, dengan matanya yang tajam dia sedang celingukan ke sana kemari, nampak pula dia sedang marah bercampur gelisah. Mendadak kakek berjubah kuning itu berpaling ke arah muka dusun sebelah depan sana. Dengan perasaan terkesiap Lansi Giok berpikir, jangan-jangan si Impek bertelinga tunggal telah datang. Dia mencoba untuk memasang telinga baik-baik, benar juga dia mendengar suara ujung baju yang terhembus angin. Waktu itu si naga sakti pembalik sungai juga telah mendengar suara tersebut, dengan cepat dia berpaling pula keluar dusun. Tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan gelisah, suhu, apakah Lansi Giok berhasil ditemukan? Mendengar suara itu. Lansi Giok segera mengenalinya sebagai si Chai Soat atau gadis cilik berbaju merah itu. Kakek berbaju kuning dan naga sakti pembalik sungai menggelengkan kepalanya berulang kali, sorot mat mereka tetap beralih di tempat kejauhan sana. Bayangan merah nampak berkelebat lewat, tahu-tahu si Chai Soat telah berhenti di antara si kakek berjubah kuning, dengan si naga sakti pembalik sungai. Tampak paras muka si Chai Soat pucat pias, alis matanya bekernyit dan wajahnya penuh kegelisahan, sepasang matu yang jeli berkilat. Akhirnya sinar matu gadis itu dialihkan ke atas beberapa buah sampan kecil di bawah tanggul. Lansi Giok amat terkesiap, dia tahu bakal celaka bila jejaknya ketawan, tanpa terasa peluh dingin jatuh bercucuran. Mendadak sepasang matu si Chai Soat berkilat, paras mukanya berubah hebat dan hampir saja ia menjerit. Rupanya dia telah menemukan dua titik sinar matu, tajam di balik tumpukan tali dalam sampan kecil sebelah tengah. Melihat itu, Lansi Giok merasa kepalanya kontan menjadi pusing tujuh keliling, napasnya, sesak dan jantungnya seperti melompat keluar dari rongga dadanya. Sekarang dia baru menyesal kenapa menyembunyikan diri dalam sampan kecil itu sehingga jejaknya ketawan. Berada dalam keadaan seperti ini, dia tak berani berkutik, juga tak berani lari, sebab bila sampai ketawan maka ibaratnya kata masuk tempurung, jangan harap bisa meloloskan diri lagi. Si Chai Soat yang berada di atas tanggul juga membelalakan matanya dengan wajah kaget serta tertegun, mulutnya ditutup dengan tangan sementara sorot, matanya nampak gugup bercampur panik. Peluh bercucuran dengan derasnya membasahi seluruh badan Lansi Giok, ia tahu asal si Chai Soat menuding ke bawah sambil menjerit, niscaya akan dibekuk kembali. Suasana amat hening beberapa saat kemudian si Chai Soat baru berhasil menenangkan hatinya seraya berpaling ke arah lain, sekalipun matanya celingukan kesana kemari, tapi wajahnya yang gugup dan cemas kelihatan jelas sekali. Lansi Giok turut tertegun, dia tidak habis mengerti apa sebabnya gadis itu tidak berteriak. Mungkinkah dia tidak melihat jelas? Tapi setelah dipikirkan kembali, ia merasa hal ini mustahil. Atau mungkin gadis itu sengaja hendak melepaskan dirinya? Tapi mengapa pula dia berbuat demikian? Makin dipikirlan si Giok merasa makin kebingungan dan tidak habis mengerti, hatinya bergoyang seperti ayunan sampan, meski sudah diusahakan untuk ditenangkan kembali namun tak bisa. Sementara butiran air keringat bercucuran dengan derasnya dan membasahi kepala, rambut dan masuk ke dalam telinganya.